Lagi, untuk kasus di Subang, penyidik terus bekerja untuk menuntaskan kasus ini. Karena memang kasus ini kompleks sekali. Bagaimana penyidik untuk menentukan daripada tersangka kasus ini melalui proses. Karena penyidik harus dapat meyakinkan bahwa apa yang dilakukan tidak salah. Kedua, keyakinan daripada penyidik itu didukung dengan alat-alat bukti. Sekali lagi, keyakinan daripada penyidik harus didukung dengan alat-alat bukti yang bisa ditemukan oleh penyidik. Segala upaya dilakukan, termasuk dengan melakukan tes kebohongan itu sendiri. Ini menjadi bagian bagaimana kasus tersebut untuk dapat diungkap. Dan juga tentunya, untuk mengungkap kasus ini, Polda Jabar khususnya telah mendapat backup penuh dari Bares Krim Poli. Tentunya bagaimana proses, kita lihat saja. Sekarang penyidik semua sedang bekerja, baik dari Jawa Barat maupun dari Bares Krim Poli. Mudah-mudahan ke depan akan ada berita tentang pengungkapan daripada kasus di Sumbung. Kita tunggu saja. Yang jelas, segala upaya dilakukan oleh penyidik untuk dapat kasus ini menjadi terang-benderang. Masih dalam proses, hasil daripada tes kebohongan segala macam, masih dalam proses analisa dari penyidik. Kenapa? Ya jelas saya tadi, masalahnya kan ini kompleks sekali. Karena apa yang terutama adalah, tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri. Tidak ada saksi. Sehingga bagaimana Poli mengungkap daripada kasus ini dengan melakukan olah TKP, mencari bukti-bukti yang berhubungan dengan kejadian itu. Dari bukti-bukti itulah nanti akan diteliti oleh penyidik, sehingga penyidik dapat mengungkap kasus ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!